Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi teman Masih dari tulisan Tauco Lama Kali ini kita akan masuk ke chapter 3 Bagian dari 2 dunia Iren Oke Kita langsung aja masuk ke ceritanya ya Tapi sebelum masuk ke ceritanya Mari kita berdoa dulu Bismillahirrahmanirrahim 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 Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Oke kita masuk ke ceritanya Malam itu aku lihat Fiona Mama Cinta Tania Dan Bibi sudah tertidur Di ruang keluarga Aku mencoba mencari arti Kejadian-kejadian ini Lama aku memenjamkan batin Sambil berdoa Seperti ada yang berbisik di sisiku Suara lembut Tapi tak begitu ku perhatikan Aku tahu Itu cuma gangguan Hingga aku seperti sedang berhadapan dengan sosok tanpa wujud Hanya bayangan tak jelas Kali ini ada suara jelas di sampingku Kali ini dia yang terkuat Yang akan kamu hadapi Kata suara itu Apa yang harus kulakukan Kataku dalam hati Selesaikan satu persatu dari yang termudah Kata suara itu Tiba-tiba wajah Iran terbayang Memang kemarin ada masalah dengan Iran Gara-gara foto itu Tapi sosok tanpa jelas itu Siapa dan bagaimana menyelesaikannya Tiba-tiba terbayang wajah ibuku Mungkin Aku harus ketemu ibu Meminta doa Ku buka mataku Kuliah jam 4 pagi Sebentar lagi Dan subuh Aku bangkit ke kamar mandi Mengambil wudu Aku terbangun sudah pukul 10 siang Gara-gara semalam begadang HP ku berdering Ternyata Ibu menelpon Halo Ibu apa kabar? Sehat nak Bagaimana kabarmu? Baik Bagaimana kabar teh idak? Teh idak baik Sekarang Lagi hamil Udah 7 bulan Ibu kangen nak Ibu mau ketemu sama mantu ibu Kata ibu Ya ibu Aku juga kangen Nanti Kalau aku ada waktu Ke rumah ibu ya Gak usah Besok ibu main ke rumah kamu Diantar sama mas Indra Kata ibu Oh iya bu Kutunggu ya Kataku Ya udah dulu ya nak Kata ibu Telepon terputus Siapa yang? Kata Fiona Ibu katanya kangen sama kamu Sama aku juga Kapan dong Main ke rumah ibu Gak usah Besok ibu kesini katanya Asik Udah mandi dulu Katanya mau lihat tempat untuk cafe temen-temen Kata Fiona Iya aku mandi ya Kataku Aku mandi Beres mandi Aku langsung makan Pamit pada Fiona dan bilang Gak usah khawatir kejadian seperti kemarin Tak akan terjadi lagi Aku mengeluarkan mobil dari garasi Dan menuju kosan Intan Menjemput Intan Untuk melihat tempat yang rencananya Untuk usaha cafe kami bersama Tak lama Aku sampai di kosan Intan Aku telpon dia Aku sudah di depan kos Kulihat Intan keluar dari kosan Dan masuk ke mobil Akak Opik, Joko, dan Ernie udah di tempat Kita langsung kesana ya Kata Intan Iya Kasih tau jalannya Aku gak apal Sip Mobil meluncur memasuki jalan utama Lalu lintas agama cat hari itu Opik gak cemburu nih Kamu naik mobil sama aku Ya gak lah Kan Opik tau Kamu udah married Terus aku sama kamu dan Fiona sobat Kata Intan Baguslah kalau gitu Kak, lihat itu Itu kan Iren Aku melihat di pinggir jalan Iren sedang bertengkar Dengan wanita setengah baya Dan dua orang perempuan muda Kulihat Iren didorong-dorong Dan ditampar Kemudian mobil yang biasa dipakai Iren Dibawa pergi Kak Samperin Iren Kasian Kata Intan Iya, iya, iya Kataku Mobil kuentikan dekat Iren Aku dan Intan Turun menghampiri Iren Yang sedang menangis Intan mengajak Iren Naik mobil di belakang Aku pun kembali ke mobil Iren kenapa? Kata Intan Iren hanya menangis Kemana nih? Apa balik lagi ke kosan Nganter Iren? Tanyaku Gak usah Aku ikut kalian kemana Pergi Kata Iren Kamu gak terluka Apa perlu lapor polisi Mobil kamu dibawa pergi Kataku Iren masih menangis Udah, kak Jangan ditanya Udah, jalan aja Iya, ibu Kok Anis rasa jadi sopir sih? Kataku bercanda Hihih Kayak sinetron dong Kalo punya sopir ganteng Kayak kamu, kak Kata Intan Kalo sopirnya ganteng Gajinya gede dong Kataku Gedelah Apalagi Jadi sopir plus plus Kata Intan Hihih Sopir plus merangkap pembantu Plus merangkap tukang kebunnya Maksudnya Kataku Iya Tau aja Kata Intan Iren sedikit tersenyum Mobil Melaju menuju TKP Mobil memasuki pelataran parkir tempat ini Ren Hapus dulu air matamu Gak enak Gila temen-temen Iya Jiobir Ren sambil menghapus air mata Aku Intan Dan Iren Pun turun dari mobil Aku menghampiri Joko Dan Ernie Yang sedang mengatur Meja dan kursi Opik mendatangiku Sambil membawa kertas Ini Daftar peralatan yang kurang Sama uang yang kemarin Sudah habis Untuk DP Untuk DP tempat Sama peralatan meja Kursi dan lain-lain Kata Opik Jadi kurangnya berapa Biar aku transfer hari ini Biar cepat beres Jadi kurangnya berapa Biar aku transfer hari ini Biar cepat beres Dan buka kafenya Kataku Totalnya Ada di catatan itu Sama nomor kening Yang punya tempat Untuk pembayaran sewa tempatnya Kata Opik Yaudah Aku beresin hari ini Rencananya buka kapan Kataku Milih depan Besok mau cari karyawan Kata Ernie Yaudah Aku ke dalam Lihat-lihat ruangannya Kataku Aku masuk ke dalam Sebenarnya Tempat ini Adalah rumah Karena harga sewanya murah Dan tempat strategis Joko memilih tempat ini Aku menuju lantai dua Ternyata lantai dua Tempatnya gak terlalu luas Cocok buat kantor kafe Dan ada kamar Bisa untuk istirahat karyawan Terdengar langkah kaki Melaiki tangga Kulihat Iran Mendatangiku Akak Aku ingin bicara Kata Iran Ada apa Kataku Soal tadi di jalan itu Istri Dan anak dari pacarku Mereka mengambil mobil Yang diberikan pacarku Kata Iran Ya kamu salah Kenapa gak milih yang single Ini malah milih yang double Atau ganda campuran tuh Kataku Emang belu tangkis Ada ganda campuran Itu juga semua gara-gara kamu Akak Kata Iran Kenapa aku jadi yang salah Kataku Karena kamu gak memberi Kesempatan kedua pada aku Kamu memilih Fiona yang kaya Andainya aku kaya Kamu pasti mau memberiku Kesempatan Kata Iran Kamu yang salah mengerti Kamu tahu Dulu pas pertama kita jadian Kita punya impian sama Menjalan hidup dengan orang yang benar sayang Dan menerima padanya Tapi kamu yang hati Dengan membagi cinta kamu Dengan yang lain Kataku Tapi ya kak Aku berusaha Agar kamu kembali padaku Tapi kamu menjauh Kamu tak pernah memberiku Kesempatan Kamu jahat Kamu tak pernah mengerti aku Kata Iran Seandainya kamu mengerti ya Dan memahami takdir kita Kamu kan tahu Kalau aku selalu ada Sebagai sahabat Aku tak perlu cerita Apa yang pernah aku lakukan Untukmu Kataku Iran menjawab Aku tahu Kamu pernah menyelamatkanku Ketika aku sakit Kamu yang antar aku Ke rumah sakit Bahkan uang kamu terpakai Kamu tak pernah menagi uang itu Sakit tahu hati ini Lihat orang yang baik sama aku Menikah dengan orang lain Kemudian aku menjawabnya Kamu harus terima kenyataan ini Aku akan jadi sahabat kamu Walau apapun yang terjadi Antara kita dahulu Baiklah Aku coba mengerti Bahwa kita hanya sahabat Tak bisa lebih Nah gitu kan Kata orang cinta Tak harus memiliki Aku harap kamu mengerti Iya Aku mengerti kak Aku lebih suka kamu yang dulu ya Sederhana Terus jangan kirim pelet lagi Terakhir Buang susuk di wajah kamu tuh Gak baik tahu Ih Aka kok tahu sih Tapi Aka gak marah kan Enggak lah Yaudah Kita balik ke teman-teman Gak enak berdua aja Tanpa orang lain Kataku Aku dan Iran turun dari Lantai dua Aku mengambil teman-teman Aku ambil handphone Dan mentransfer Pelunasan sewa tempat Dan modal awal usaha Aku tunjukkan bukti Transfer kopik Maaf ya teman-teman Aku pulang duluan Ada perlu lagi Kataku Oke Nanti biar Iran Sama aku pulangnya Naik taksi Kata Inten Aku menuju mobil Dan mengendarainya Menuju rumah Daripada suntuk Aku ingin telan petri Tapi Anehnya Musik berhenti Di tengah-tengah lagu Sesaat kemudian Berganti suara Menggeram Dan berkata Sebentar lagi Kamu mati Suara itu terdengar Siapakah makhluk itu Dan apa yang dia incar Aku pulang ke rumah Mobil kuparkirkan Di garasi Fiona menyambutku Di depan pintu Wajah Fiona Aku pandang Lekat-lekat Wajah yang lama Menemaniku Hingga aku hafal Semua perubahan ekspresinya Aku masuk ke dalam Dan duduk di sofa Fiona ke dapur Kemudian datang kembali Dengan segelas kopi Dan duduk di sampingku Kupeluk dia erat Dan Fiona menyandarkan Kepalanya di dadaku Gak biasanya Ayang datang-datang Langsung meluk gini Kata Fiona Gak apa-apa Kangen aja Iya kan tiap hari ketemu Masa kangen Kata Fiona Kayaknya susah Tunggu gak kangen sama kamu Dimana Beres urusan kafe Kata Fiona Beres Biar Ernie yang handle Kurasa dia pintar Ngatur segalanya Oh iya Tadi aku ketemu Iren Aku ajak ke kafe aja Kataku Pantes meluk-meluk Pasti ada sesuatu Dengan Iren Kata Fiona Sambil nyubit aku Enggak Aku clearkan masalah Sambil suruh dia Move on Kamu dulu dapet Dari mana Foto Iren nyum aku Kataku Ada SMS ke nomor aku Suruh liat Instagram Seseorang Dan Ada di Instagram itu Ada foto itu Tapi sekarang nomornya SMS Dan Instagramnya Enggak aktif Kata Fiona Mungkin Ujian buat hubungan kita Kataku Iya Semoga kita bisa lewati itu semua ya Kata Fiona Malam hari Fiona sudah tertidur lelap Aku masih terbangun Tak bisa tidur Teringat ucapan makhluk takasat mata Apakah aku akan segera mati Kupandang wajah manis Fiona yang tertidur Bagaimana hancur dan menuruhnya hati Fiona Bila aku menghilang dari hidupnya Aku baringkan diriku sambil berdikir hingga akhirnya aku terlap Aku seperti mimpi dalam gelap panjang Tak berarti Aku terbangun Ketika merasa Ada tetes air di pipiku Kubuka mataku Fiona Wajah cantik itu yang kulihat Tapi kenapa dia menangis Tetes air mata dia yang membangunkanku Kenapa sayang Kok kamu nangis Kataku Fiona tak menjawab Malah mengelukku Dan kulihat Ibuku masuk ke kamar Ibu kapan datang Kok aku gak tau Kataku Tadi pagi nak Kata ibu Kata ibu Fiona juga cerita kejadian anak yang terjadi kemarin Kata ibu Kata ibu Iya bu Aku pengen mandi dulu Kataku Aku bergegas mandi dan beres mandi Aku makan Aku merasa sangat lapar Beres makan aku ke ruang keluarga Ibu ada bersama Fiona Nak Ibu akan ceritakan rahasia yang ibu sembunyikan dari kalian Tapi Mungkin ini waktu yang tepat untuk kalian tahu Kata ibu Rahasia apa ibu? Kataku dan Fiona berbarengan Dulu Waktu kecil Kamu ingat nak Kamu pernah bilang Bermimpi dicekek makhluk tinggi Besar dan merasa mau mati Kata ibu Aku ingat ibu Tapi Itu bukan mimpi Itu kenyataan nak Seminggu kamu sakit Bahkan seperti tak ada harapan Hingga ada tetangga memberitahu Agar dibawa ke orang pintar di desa Dan ibu bawa kamu ke sana Orang pintar itu bilang Hanya bisa menunda waktu Hingga makhluk itu datang kembali Mengambil kamu dari ibu Tapi Ibu tak pernah cerita Kataku Ibu tak pernah cerita Karena ibu rasa Kamu sudah baik-baik saja Tapi mendengar cerita Fiona Dan melihat kamu tertidur lama Ibu jadi khawatir Kata ibu Aku mesti bagaimana bu Aku baru tahu hal ini Kataku Ibu juga tak tahu nak Ibu cerita ke kakakmu Dan mas Indra Lagi pergi ke Kiai Di sebuah pesantren Semoga ada jalan keluarnya Kata ibu Ayang Aku takut Jangan tinggalkan aku Kata Fiona Sambil memelukku erat Aku tak mengerti Kenapa ini semua terjadi Apa yang harus kulakukan Menghadapi masalah ini Makhluk tak kasat mata Dari masa lalu Menghantuiku Hari itu Aku diantar mas Indra Berkunjung ke seorang ulama Di pinggiran kota kecil Perjalanan yang cukup melelahkan Walaupun mas Indra Pernah kesana Tapi entah kenapa Berkali-kali kami nyasar Kami sholat asar Di sebuah musola kecil Ketika beres Ada seseorang yang menawari kami Ke orang pintar kenalannya Kami menolak Karena tujuan utama kami Menemui Ulama tersebut Mas Indra pun merasa heran Kenapa seperti Ada yang menghalangi Maksud kami Bayangkan Perjalanan yang harusnya Hanya 4 jam Aku tempuh lebih dari 8 jam Akhirnya Aku sampai di tempat Yang dituju Selepas Isya Sedangkan Kami berangkat Dari sebelum pukul Sebelah siang Pesantren Dengan masjid megah Di kaki gunung Beres sholat Isya Aku diajak Menemui ulama itu Sebut saja Sebagai Ustadz Soleh Di dalam ruangan Ada beberapa tamu lain Sedang berbincang Dengan Ustadz Setelah tamu itu pergi Baru kami mendekat Dan berbicara Dengan Ustadz Soleh Ada keperluan apa Kalian menemui saya Kata Ustadz Soleh Yang selalu tersenyum ramah Saya Merasa terganggu Belakangan ini Saya merasa Ada maluk lain Tidak ingin Kehadiran saya Kataku Sebenarnya Kamu Gak perlu kesini Pemahaman kamu Sudah cukup Kata Ustadz Soleh Maksud Ustadz Saya gak mengerti Kataku Kamu yakin takdir Umur manusia Di tangan Allah Kata Ustadz Soleh Yakin Kataku Kenapa takut Bila waktu kamu Belum sampai mati Seluruh dunia Mencoba mencelakaimu Takkan terjadi Kata Ustadz Soleh Benar Benar Ustadz Tapi saya manusia biasa Tetap takut Kataku Manusiawi Tapi kamu mesti yakin ya Karena Gedean syaitan Jin Agar kamu cinta dunia Takut kehilangan harta Istri Tapi kamu tahu sendiri Itu semua kan Kamu tinggalkan Kata Ustadz Soleh Benar Ustadz Apalagi Saya takut Bila saya tiada Istri saya terguncang Setelah apa yang terjadi Kataku Tugas kamu Membimbing dia Agar dia Bisa mengerti Bahwa takdir Di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala Dan Hanya dia yang mampu Melindungi Dan menjaga Terus kenapa Kamu gak minta tolong Jin yang suka datang padamu Kata Ustadz Soleh Saya merasa gak baik Meminta tolong pada Jin Kataku Betul itu Kita dilarang Meminta tolong pada Jin Nanti kita akan Merasa lemah Selalu meminta tolong pada Jin Lama-lama kita tergantung Dan jadi Menduakan Sang pencipta Itu yang dilarang Apabila Jin itu Datang menolong Tanpa diminta Dan tanpa syarat Itu sasa saja Kata Ustadz Soleh Sama dengan Jin Dari Timur Tengah Yang hadir disini Ya Ustadz Hadir tanpa diminta Dan tanpa syarat Kataku Haha Baru kamu saja yang tahu Benar seperti itu Kata Ustadz Sosok makhluk itu Yang mengganggu ku Karena perjanjian leluhurku Kataku Benar Sudahlah Aib itu sudah diutupi Allah Jangan kau buka Seandainya Takdirmu disini Ustadz senang sekali Kamu mau berbagi Di pesantren ini Sayang Langkahmu bukan disini Kata Ustadz Soleh Ya Ustadz Terima kasih atas nasihatnya Kataku Satu hal Yang Kamu harus selalu yakin Tak ada orang Jin Atau makhluk apapun Yang sakit Hanya Allah yang Mewasai bumi dan Langit Memohon petunjuk Dan perlindungannya Ya Kata Ustadz Soleh Mas Indra Ada yang mau ditanyakan Tanyaku Saya minta Didoakan saja Ustadz Untuk adik kipar saya ini Sama seluruh keluarga saya Dan terutama Jabang bayi dalam perut istri saya Kata Mas Indra Ya tentu Kalau ada waktu Kalian mainlah kesini lagi Senang berbicara dengan kalian Kata Ustadz Soleh Kami meninggalkan Pesantrian tersebut Sungguh Ustadz Berhati mulia Tak pernah mau Menerima uang Dari tamu Tapi Ustadz Tak bisa menolak Ketika aku memberi Bantuan untuk Santri-santri Yang tak pernah Dipungut biaya Ustadz bilang Aku unik Berbeda dengan Orang-orang yang Datang kepadanya Mobil kali ini Melaju lancar Tanpa ambatan Melewati daerah Yang kata orang angker Aku tak merasa Kekuatan yang berarti Cuma kurasakan Beberapa makhluk Menatap dari Kejauhan sana Sampai di rumah Fiona Membukakan pintu Mas Indra Menginap di rumahku Tidur di ruang tamu Sepertinya Fiona penasaran Sehingga belum mau tidur Dan ingin Mengajakku bicara Gimana hasilnya Apa kata Ustadz itu Kata Fiona Hidup mati di tangan Allah Kataku Cuma gitu Kata Fiona Itu artinya luas loh Kalau kamu bisa memahami Kataku Terus Keselamatan ayah Gimana Kata Fiona Sudahlah Kan sudah diatur Sama Allah Kini ku hanya ingin bersyukur Sudah diturunkan Bidadari cantik Dan baik hati Mendaming hidupku Kataku Biarlah Esok menjadi misteri Apapun yang terjadi Itu sudah diatur Sang pencipta Sudah bersyukur belum Teman-teman hari ini Jangan lupa bersyukur ya Gimana teman-teman Setelah mengetahui Kisah dari Yang bagian ini Masih penasaran Pasti yang mau lanjut ya Ya saya juga pengen lanjut sih Oke Nantikan kelanjutannya Di bagian berikutnya ya Dan Admin Uru Diri Makasih banget atas waktunya Dan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton